Intro Intro Ya kalau ikut bisa diceritakan pronologi Oke jadi gini Jadi semalam itu saya Mendatangi polsek Ke Juren Sawi Ya karena Ya mungkin yang ada Di otak saya itu cuma polsek yang sering saya lewati Itu itu gitu kan Saya bikin laporan bahwa Ada beberapa pekerja Saya ini Mencuri ya mencuri barang Barang saya berupa handphone Dua sama Satu lagi handphone pekerja saya juga Diambil juga Sama motor satu gitu kan Nah ini pelakunya memang intern Bukan dari luar gitu kan Karena mereka udah ikut saya itu udah hampir sebulan lebih Kerja kan Jadi kejadian itu pas maghrib Jadi itu ya kita Saya sama pekerja saya ini Kita biasa itu kalau sholah itu berjamah terus Gitu kan Jadi mereka tuh operasinya itu pada saat saya Di luar itu lama gitu Sekitar ada hampir 3 jam Karena saya kalau habis maghrib itu saya gak pernah pulang ke rumah gitu Dan memang Saya terlalu percaya sama pekerja-pekerja saya ini Kamar gak pernah saya kunci Dan dia tau letak-letak kunci-kunci Kendaraan saya ada dimana Terus handphone-handphone saya ada dimana Kebetulan saya handphone itu kan ada 3 gitu kan Jadi yang diambil itu Iphone 1, Iphone 11, Pro Max sama satunya lagi Itu handphone Pocho, Pocho Xiaomi gitu kan Terus saya gak ada kepikiran sama sekali Karena saya merasa saya gak pernah ada masalah dengan pekerja-pekerja saya gitu kan Dan mereka orang-orang baik semua gitu di mata saya gitu kan Jadi saya awalnya gak curiga gitu Kok mereka abis sholat ngilang kemana nih dua orang gitu Saya bilang kan gitu kan Saya tinggal berdua Tapi kan saya berempat kan Saya positif tinggi ngaja Paling lagi beli makanan gitu kan Biasanya abis itu kumpul lagi nih sholat isya' lagi gitu kan Kok kok gak balik-balik gitu Gak balik-balik Terus akhirnya saya pulang lah Saya beli makanan juga kan Karena kan di rumah gak pernah masak gitu Beli makanan pas nyampe rumah Handphone kemana nih di meja Meja kerja saya kan Gak ada Macas-casannya juga diambil Jadi komplit gitu kan Terus akhirnya Tadinya saya gak mau bikin laporan Berhubung ada kendaraan motor milik kakak saya Juga di bawah Untungnya itu STNK Itu gak nempel di kunci Jadi kuncinya cuma kunci doang Gak ada dompetnya gitu Gitu Untungnya gitu Akhirnya mau gak mau kan Saya menghormati kakak saya kan Teputnya kakak saya nanti berfikiran macam-macam Saya kerjasama atau gimana Sudah saya bikin laporan Nah itu kan akhirnya Akhirnya Udah berapa jam tuh Saya bikin laporan Terus sekitar Jam setengah sepuluh Saya Alhamdulillah Disambut baik Sama polsek durian sawit Gitu Datang kalau saya ke TKP Kotot-kotot Semua gitu kan Akhirnya dia bilang gini Pak ini bukan kewenangan saya Dia bilang Ini kewenangan produk gede Oh bukan ya Pak Saya mau minta maaf Saya minta maaf Oh gak apa-apa tapi saya bantu Luar biasa itu Polsek durian sawit ya Akhirnya saya diantar nih Pasar produk gede Gitu Nah dari sana langsung juga Ditindak lanjuti Itu udah hampir sekitar Dari jam 6 ya 6, 7, 8, 9 Sampai sana sekitar jam 10 Sengah 11 Begitu saya bikin kronologi Tiba-tiba nih si malinya ini Bekerja saya ini Hubungin saya Tadi nomor udah di blok semua Udah gak bisa Udah gak bisa dihubungin Mau ngembalihin Seneng dong saya Baru udah mau Mau naik ke LP ke atas tuh Gitu kan Ya saya juga berdoa juga sih Tadinya saya udah mau ikhlasin gitu Karena berhubungan motor itu bang Jadi Itu yang bikin saya bikin laporan kan Akhirnya Dia ngubungin gitu Tapi Dia gak mau ngembalikin kesini Dia mau nanti saya kasih tau tempatnya dimana gitu Akhirnya di Sherlock lah sama dia Nah dia mungkin dia udah negative thinking lah Takut saya bawa polisi tuh gimana Ya udah saya ikutin maunya dia gitu kan Ketemulah tuh janjian di daerah cengkareng Lumayan jauh gitu kan Udah kan gelap-gelap gitu Akhirnya kita negosiasi Saya ngomong sama kanitnya Malam itu juga Malam itu juga Orang saya udah mau bikin LP Udah mau naik ke atas Udah mau di bawah kan Berkasnya kan Dan saya juga terima kasih banget sama Polisi Pondok Gede begitu cepat tangkapnya ya Biasanya kan kalo bikin LP kan diliat dulu Disilikin dulu kan Ini langsung di respon Ya kabar saya buru-buru itu Apa namanya Blokir kartu handphone saya bulanan gitu kan Takut dipake bagaimana Ada tiga orang gitu kan Nah saya gak pernah ada masalah apa gitu kan Ya gak tau kenapa gitu Tapi sehari sebelumnya memang Handphone saya yang satu udah mulai diumpetin Gitu Tapi saya tetep gak curiga juga Gitu Saya nyari handphone kemana harusnya aja aja Udah diselipin Diselipin di kasur saya kan Kasur saya kan bentuknya kotak begitu Kan logika juga kan Kok bisa handphone masuk kesitu Kedalam kesini Kedalam banget gitu Mungkin udah ngatur disitu Dan dia Mengaturnya Pas maghrib itu Udah setelah saya membuat laporan Tiba-tiba dia Nelpon Nelpon ngasih tau Gak nelpon sih Ngechat Gitu kan Ngechat 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 Nih mau dibalikin gitu Mungkin ya Doa saya dicabah gitu kan Ya udah saya ngomong sama kandita pak Ini kayaknya Yang maling ini Dia mau ada niat baik Mau ngebalikin Ini gimana pak Ya udah kalo gini aja Dikasih Ultimatum Kalo Ape jam 1 gak dibalikin Ini bikin Lp Gitu Akhirnya saya kasih tau ke Yang maling itu kan Ya udah nih Saya temuin ya Pokoknya ini Pokoknya jam 1 kalo belum selesai Ini bakal lanjut ke laporan gitu Ya udah ya udah pokoknya dibalikin Ya udah ya udah pokoknya dibalikin Di mana Tadian saya mau balikin ke sini Rumah Ini dia takut Akhirnya dia nyari di sono Di daerah Airport Cengkaren Cengkaren Ya udah gitu Ya kan saya juga takut juga kan Takut dia juga ngatur-ngatur Ada orang segala Takutnya saya di Garong juga di sono kan Gitu kan Tapi saya tetep koordinasi Sama Pak Sulis Gitu Pak Saya koordinasi Pak ya Tapi kalo bareng ini udah Udah ada di tangan saya Pak Nanti saya laporin ke Bapak Tapi udah gak usah dilanjutin Pak Saya mikirlah guys Kasian juga kan Pasal sih udah ada Pasal 362 Pencurian gitu kan Cuman Ya saya Tetep sekali lagi Udah udah selesai Gitu kan Bareng udah kembali Yaudah ngapain lagi bikin laporan gitu Walaupun ada yang ngegesek-gesek Tetep laporin ini Udah lah Mungkin dia lagi butuh apa Tapi keburu dia dikasih sadar sama Allah Yaudah lah Udah selesai Udah bareng Motor udah kakak saya juga udah senang Dia bilang juga udah lah Cabut aja laporannya Tapi saya bilang Kita belum nyampe ke laporan Gitu lah Baru kita konsultasi dulu Gitu Belum nyampe LP sih belum Tapi Bang Selain handphone diumpetin Ada gerak-gerik mencurigakan gitu Kagak Sama sekali kagak Jadi ini ada salah satu karyawan Memang sore itu dia mau pulang Gitu Pulang Cuman Apa ya Gak jadi pulang Anehnya gitu loh Di antara dua itu Ya Nah mungkin rupanya Ini yang pokoknya ini digesek-gesek kali Sama yang satunya lagi Gitu Soalnya waktu ngembalikan motor Mereka gak mau Menunjukin batang hidungnya Jadi itu Jadi kayak Dia ngumpet jauh di jarak mana Motor kondisi ditaruh di Nah kuncinya Di ngumpetin di itu Dan dia taruh di minimarket Mini market kan 24 jam sekarang Nah saya bilang gini Lu jangan Ini ya Jangan Jangan otak kotor Saya bilang begitu Lu kalo bener-bener mau niat balikin Ya kan Mau niat ngembalikan itu barang Lu tungguin itu barang Takutnya nanti Lu udah taruh tuh barang tuh motor ilang Yang ambil orang lain Nanti Dia cuci tangan Padahal dia juga Gitu kan Takutnya gitu kan Ya gak Gue udah balikin Ya kok lebih pinter juga kan Akhirnya aku baik-baikin Udah pokoknya jauh segini gak ada Gue pergi nih dia Dia bilang gitu Dia takut Jangan Jangan pergi dulu Itu kan daerah sepi Gitu kan Udah saya ngembalikan Sampai mau Aduh Alhamdulillah kita selamat gitu Jadi Alhamdulillah udah Saya juga liat kanan kiri juga kan Takutnya nanti Saya berhenti di garam gitu kan Ngeri juga sih Tapi semua barangnya di kembali gitu Sebenernya ada satupun yang di Alhamdulillah Setau saya Untungnya saya waktu mau sholah tuh Saya bawa kan Saya handphone ada tiga Ini yang saya bawa Gitu kan Dompet saya bawa Nah handphone dua itu Saya letakkan disana Sama handphone satu lagi Karyawan saya juga Diambil juga gitu Cuman Lucunya emang udah niat kali ya Sama cas-casannya diambil Gitu Sama kotor kakak saya lagi gitu Ya udahlah Alhamdulillah udah direbutkan hatinya Dia mau ngembalikan Udah selesai Udah Udah selesai Udah pokoknya Saya doakan semoga dia mendapatkan pekerjaan yang baik Dan tidak boleh begitu lagi Kepada ibaratnya orang yang mungkin suatu saat dia akan ikut kerja gitu Udah berapa lama sih kerjasama Sebulan lebih Udah sebulan lebih Udah sebulan lebih Udah sebulan lebih Tapi bagi polisi sendiri mau ikhlaskan gitu Enggak ada pikir besok dia akan pergi juga lagi Walau alam Tapi saya orangnya selalu positive thinking Selalu positive thinking Tadinya saya gak mau bikin laporan Pikir handphone gak lah gitu kan Ya mungkin walaupun handphone yang cukup lumayan Cuman Karena ada motor itu Motor pokok saya Gitu kan dibawa kan Jadi yang bikin apa Tadi saya sudah ngintip Motornya sudah dicocot platnya Emang sengaja sama dia Gak tau deh Kayaknya dicocot ya Apa gak ada platnya Gak ada platnya Gak ada platnya Oh Bener ya Oh iya berarti Iya Udah itu mungkin Udah Udah Orang handphone saya yang itu Kan kemudian gak dikunci WA nya udah ganti WA die Parah kan Udah ganti WA die Jadi Kok begini Kan kalau ada perubahan ganti nomor Kan kelihatan ya Kayak ada message-mesej yang gak gak mau buka Gitu kan Dan nomor-nomor asik Udah diganti Awalnya udah jahat udah Udah mau Udah mau Mau dimakang gitu Mungkin di perjalanan Mungkin dia berpikir panjang lagi Ya syukur Alhamdulillah lah Gitu Tapi sempet cerita motifnya dia apa Alhamdulillah Emang ada kebutuhan berdagang Saya gak tau dia ada masalah apa-apa Gitu kan Saya gak tau Pokoknya dalam 2 hari itu Udah kelihatan Punya niat jahatnya gitu Karena dia mungkin lihat gini Saya itu orangnya Gak terlalu Resik ya Ngonci-ngonci ini Ngonci-ngonci itu Jadi orang kadang-kadang Terbersih mungkin lah Gitu kan Untuk melakukan kejahatan kan Jadi dia tau Orang Dia tau lah orang namanya Yang menghandle satu rumah ini Gitu kan Ini di konci bagaimana Koncinya ada dimana Letaknya dimana Dalam satu bulan kan orang bisa kenal Kenal situasi Ya kan Ini Di rumah ini Kita cuma ada bernam Kakak saya sama anaknya Sama saya Ini kakak saya tiga Gitu Jadinya dia Menghandle lantai satu Lantai dua Lantai tiga Lantai empat gitu kan Jadi kan tau gitu kan Gitu Nah ini jadi satu pelajaran tersendiri Gitu Bang Eful Ketika ini jadi pengalaman berharga Yang nextnya menerima karyawan baru Seperti apa Oke Pastinya yang jelas Saya harus lebih selektif lagi Gitu Karena memang Saya tuh Kalo mau terima karyawan tuh Ciri-cirinya harus gini Pertama memang orang-orang Orang-orang terzolimi Artinya Artinya Memang mereka tuh Yang bener-bener Ada orang ya Jadi memang mereka tuh Yang bener-bener orang susah Gitu kan Saya tuh ngomong niatnya Ngebantu orang susah Gitu kan Gitu Untuk kita sama-sama berjuang Gitu Niatnya begitu Ternyata Niat baik saya seperti itu Ya Disalah artikan Gitu kan Sama mereka-mereka ini Gitu Dan kedua ya Mungkin Eee Karena Kebaikan saya Yang ibaratnya Tidak terlalu Secure Gitu kan Dalam Dalam Kunci lemari Lemari gak ada yang saya kunci Ya kan Jadi dia juga udah tau Tentang letak-letak apa-apa Itu juga nanti akan jadi pertimbangan saya lagi Next saya kalo pergi ke mana-mana Misalnya kunci-kunciin semua gitu loh Kalo di luar udah pasti di kunci Ini di dalam Karena pelakunya adalah orang dalam sendiri Jadi Ya dia tau gitu kan Tentang Kondisi rumah seperti apa gitu Dan memang Dia tau jamnya saya memang Gak ada di rumah gitu Jadi jam 6 sampai jam 8 Pasti Saya udah kegiatannya tuh di masjid aja Maksud sampai isang ngaji-ngaji gitu Nah yang dua orang ini Waktu menerima itu atas referensi Atau memang Bang Ibu melihat bahwa ini memang orang yang seperti itu Ya jadi Gak ada referensi Gak Saya ketemu sendiri Ketemu sendiri Dan memang ini orang-orang baik gitu 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 Ini orang-orang baik Yang dia cerita Saya susah Oh Saya buat makan aja susah Kan terhanyut Sesuai dengan standardnya Bang Ibu lantari Kriteria Hahaha Jadi Saya bilang yaudah Tapi saya Saya bilang begini Tapi saya gak bisa gaji Apa namanya Terlalu profesional gitu Dia mau gitu kan Dia mau Dan bersedia dengan senang hati Dia maksudnya Dapat makan aja udah senang Uh gimana saya gak makin kelopak-kelopak lagi gitu kan Yaudah Paling handle ini aja lah Kan saya Tiga orang kan ya Gitu Jadi yang krimil kan dua orang Ya udah Lu atur aja ini ketiga nih Ini kan tiga lantai kan Kalau satu orang kan kasihan capek Lu lantai ini Lu lantai ini Lu lantai ini Lu udah tuh sama sebulan Saya pulang kumroh pun Mereka pulang kampung dulu Gitu Jadi Pas begitu Saya pulang kumroh Mereka kerja lagi Gitu Nah itulah setelah itu Saya gak tau lagi Kondisi Pribadi mereka gitu Kayak apa gitu kan Gitu Mungkin ya Ada tergesek-gesek Dia pengen beli apa Dengan cara bagaimana Gitu kan Yang dia lakukan Dia pikir Penguntungan dia Nah dia lakukanlah kriminal itu Gitu kan Oh saya gak curiga macem-macem Gak curiga macem-macem gitu Ya baru Oh kok begitu ya Setahu saya orangnya baik Gini gitu Ya udah lah Alhamdulillah Dia langsung dikasih Hidayah lagi sama Allah Untuk mengembalikan Gitu di gulak-balikan gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih